Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Abdul Manan Kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial Bagaimana cara membuat Virtual Acara wisuda ya Baik sebelum Kita masuk ke tutorial Pastikan kalian subscribe Dan klik tombol lonceng Biar kalian tidak ketinggalan video Video terbaru dari saya Saya ucapkan Terima kasih kepada teman-teman Teman-teman semua yang sudah support channel saya Alhamdulillah Sampai sekarang Sudah 4430 Subscribe ya Tas dukungan dan support teman-teman semua Oke langsung saja Kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman Disini saya sudah Membuka salah satu channel dari salah satu universitas Ya ini ya universitas Bria Wijaya Kita akan membuat konsep seperti ini ya teman-teman Ini konsepnya Offline dan online ya Ya kalau kita play disini Ya dia nanti Wisudawan-wisudawan ini jalan ya Ke Kiri ya Ini konsepnya sebenarnya itu Green screen Tapi disini dia menggunakan backdropnya warna biru teman-teman Kalau kita play disini Agak ke belakang ya Ini ya kelihatan Ini offline-nya Ada Prosesinya ya Tetap ada prosesinya Ya Kemudian masuk ke sini Ya kita lihat sebentar Kita pelan-pelan Ya Setelah ini Nanti masuk ke frame tadi Sebentar pelan-pelan ya Ya ini semuanya warna biru ya Yang di konsep Ya Ini warna biru Kelihatan Langsung jadi background nantinya Ya Udah ya Itu jadi Konsep dari Green screen itu ada dua Bisa menggunakan background warna hijau Atau menggunakan warna biru Teman-teman Oke Langsung saja kita praktekkan ya Disini Saya sudah mengkonsep Menggunakan Photoshop ya Ibaratnya disini itu Ini kamera Ini Kaprodinya tadi ya Atau rektornya Kiri kanan Kemudian disini Saya sudah menyiapkan background warna Biru ya Ini Satu input ya Nantinya Jadi satu input Ini sudah saya siapkan Tinggal saya masukkan saja Ya Ya Ini Di kartun ini ya Ya Ini bernya Kamera yang Tadi ya teman-teman Disini Kamera Dari Apa Kamera utama Untuk Shot Rektornya Ya Ini sudah dapat Kita akan input ke Vmix Kita tarik saja Ya disini Ya Disini sudah dapat inputnya Ya Kita bisa Color key ya teman-teman Kita klik setting Kemudian kita Color key Kita centang Disini Kita ambil warna birunya Ya Otomatis sudah bersih Tinggal kita sesuaikan Ya Di part 3 saja sudah cukup Oke Kemudian kita Buat Backgroundnya ya Atau Belakangnya itu Disini Saya sudah menyiapkan juga Ya Backgroundnya Ini Ya Ini Backgroundnya seperti ini Ini logo Kemudian ini nama Wisuda ya Apa caranya Nama Universitas Kemudian tanggal acara Ini Logo kiri kanan Ini juga sudah saya siapkan ya Ini tinggal Dimasukkan saja Ini contohnya Bannernya Ini kita tarik ke Vmix Ya Ini sudah dapat Dua input ya Input pertama itu Kamera Ipertnya kamera Kemudian input Kedua itu Backgroundnya Ya setelah itu Kita harus menyiapkan Orang-orangnya Yang nantinya Bisa diganti-ganti Gitu ya Untuk membuat itu Kita harus menyiapkan PowerPoint ya Ini contohnya Ya PowerPointnya kita konsep Green screen Atau backgroundnya warna Hijau ya Jadi defaultnya itu kan Warna putih Seperti ini ya Yang di bawah ini Ya ini tinggal Diklik kanan saja Kemudian kita Klik Format background Akan muncul Di sebelah Kanan Kita pilih Ini gambar Kayak Jurygen ini ya Atau color ini Kita pilih yang warna hijau Otomatis seperti ini Ya Ini saya Delete saja Ya tinggal memasukkan Photo footnya tadi ya Karena tadi itu Footnya sudah Default ukuran 4x6 Ya seperti ini Dan ini dikasih Nama sudah Sebelum kita masuk Ke pengaturan Vmx Kita setting dulu Untuk transisi Dari PowerPointnya Ini ya Kita klik Disini Kemudian kita pilih Transisi pada PowerPointnya Kita pilih push Ya push ini Ya Nah ini kan Eh Ke atas Kita ganti Disini itu ada optionnya Kita ganti yang From right Jadi dari kanan Ke kiri Ya kita bisa coba juga Ini juga Apa dari kanan Ke kiri Coba ya kita Ini seperti ini Kemudian kita next Akan jalan Ya Ya Oke Jadi Pastikan teman-teman Membuat Konsep PowerPointnya itu Foto dan nama Wisudawan Di tengah Kemudian Transisinya Menggunakan push Kita menggunakan PowerPoint 2000 Berapa ini ya Bisa di cek aja Info Ya Con 2016 ya 2016 atau 2013 Sama aja Ya jadi Untuk konsep PPTnya Pastikan sudah Sesuai Jadi nanti Kita bisa Bikin Konsep Seperti Acara Wisudadaringnya Universitas Brawijaya Contohnya ya Ini Nanti akan Geser dari Kanan ke kiri Ya Kalau Yang muncul Seperti ini Itu Lower Tert Ya Untuk PPT ini Itu nanti Kita inputnya Menggunakan Komputer lain Teman-teman Tidak bisa Menggunakan Satu komputer Dengan komputer Vmx yang sekarang Ya Jadi Kita harus buka Menggunakan Komputer Yang lain Ini Contohnya Saya sudah Siapkan Satu komputer Saya sudah Buka PPT Disini ya Ini Contohnya Ya Ini menggunakan NDA Kalau teman-teman Masih bingung Cara input NDA Nanti bisa Cek di video Saya Di bagian atas Ini Selanjutnya Input Dari Komputer Lain ini Bisa Kita Slit show Ya Ini Slit show Kita Slit show Disini Disini Kita sudah Color key Ini Backgroundnya Tinggal Color key Di NDA Kita Setting Disini Kemudian Kita Klik Color key Kita Centang Kita Ambil Ini Sudah Hilang Tinggal Kita Sesuaikan Kita bisa Nomor 3 Atau Nomor 2 Bisa Dilihat Nantinya Yang cocok Yang mana Saya Coba Nomor 3 Dulu Ini Sudah Bersih Saya Tutup Jadi Sebenarnya Konsepnya Hanya Ini Aja Kamera Utama Background Sama Input Dari Powerpoint Dari PC Yang Lain Atau Dari NDA Enaknya Kalau Menggunakan Vmix Bisa Menggunakan NDA Kalau Teman Teman Bingung Bisa Juga Menggunakan HDMI Capture Selanjutnya Kita Menggabungkan Antara Input Kamera Background Sama Powerpoint Kita Add Input Menggunakan Color Kenapa Menggunakan Color Ini Kayak Bikin Lembar Kerja Kosong Saya Sukanya Seperti Ini Karena Nantinya Biar Satu Settingan Ini Bisa Ganti General Ini Left Wisuda Kalau Saya Sukanya Saya Ganti Kemudian Kita Klik Layer Konsepnya Tadi BPT Nya BPT Nya Yang Ini Itu Di Belakangnya Kamera Utama Jadi Input Pertama Itu Background Ya Background Ini Kemudian Input Kedua Itu Dari BPT Nda Markom Ini Ya Sudah Masuk Dua Baru Rektor Ya Gitu Ini Sudah Selesai Ya Ini Sudah Ter input Semua Ya Teman Teman Jadi Konsep Sudah Sesuai Dengan Acara Wisuda Daringnya Universitas Brawijaya Ya Kamera Utama Background Sama Input Nama Nama Yang Di Wisuda Kalau Ini Mudah Tinggal Kita Tambahkan Wartat Aja Ini Tidak Pasang Kita Fokus Ke Konsep Acaranya Aja Oke Ini Semuanya Sudah Jadi Konsepnya Itu Banner Dulu Di Paling Belakang Kemudian PPT Yang Ini Baru Kamera Utama Oke Jadi Sudah Siap Coba Kita Jalankan Nama Wisudawannya Dari Komputer Lain Saya Akan Play Ini Contohnya Saya Next Dia Jalan Ke Kiri Dan Di Belakangnya Kamera Utama Atau Rektor Jalan Kita Sudah Membuat Konsep Wisuda Seperti Acara Wisudanya Brawijaya Ini Bisa Kita Lihat Jalan Ke Dari Kanan Ke Kiri Nama Wisudawannya Seperti Itu Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Bagikan Bagaimana Cara Membuat Virtual Acara Wisuda Seperti Universitas Brawijaya Jadi Ini Sangat Menarik Ada Rektor Yang Duduk Kemudian Ada Nama Wisudawan Yang Berjalan Di Tengah Tengah Rektor Oke Semoga Bermanfaat Sebelum Saya Akhiri Pastikan Kalian Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru Terbaru